Kalau dari kondisi batang dan anakan sudah mulai bertambah ya cukup luar biasa juga Ini cukup banyak ya untuk jumlah anakannya Ini berkisar sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Inspirasi Petani, channelnya para petani Indonesia Sahabat Inspirasi Petani semoga kita dalam keadaan sehat walafiat Amin amin ya robbal alamin Nah sahabat Inspirasi Petani saat ini kita sudah berada di salah satu demplot pengamatan padi ya Terkhususnya padi khusus CL 284 dengan CL 220 Dan pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di minggu kelima ya Untuk proses pengamatan padi CL 284 dengan CL 220 Nah sebelum kita langsung ke lokasi demplotnya dan melihat bagaimana perkembangannya di minggu kelima Antara padi CL 284 dengan CL 220 Saya mengajak kembali kepada sahabat Inspirasi Petani untuk selalu mendukung channel Inspirasi Petani hingga sukses Dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Biar bisa terupdate dengan video terbaru dari Inspirasi Petani Oke tanpa lama-lama mari kita ke demplotnya Check it out Oke sahabat Inspirasi Petani saat ini kita sudah berada di salah satu demplot khusus padi CL 284 ya Dan pada kesempatan ini kita akan mengamati secara sederhana Tentang padi CL 284 ini di minggu kelima ya Nah yang pertama kalau dilihat dari segi daun Sepertinya masih belum dilakukan proses pengupukan Karena kenapa nampak daunnya ini seperti berwarna kekuning-kuningan ya Dan ini salah satu ciri bahwa padi ini kekurangan unsur N ya Dan semestinya pada minggu kedua ya Atau usia 20 sampai 25 hari Itu bisa kita lakukan proses pengupukan pertama ya Namun sekali lagi saya sampaikan kepada sahabat Inspirasi Petani Di daerah saya kelangkaan pupuk lagi sangat langka-langkanya ya Jadi sampai sekarang belum dilakukan proses pengupukan Nah kalau dilihat dari kondisi daun ya Untuk kesehatan daun atau serangan Hama atau ulat Sepertinya sudah tidak begitu parah untuk serangannya Namun saya perhatikan tadi ada beberapa rumpun yang sudah terkena oleh hama pelipat daun ya Ini ada beberapa ciri ya Terkait hama pelipat daun ya Jadi daun agak terlipat dan menggulung ya Jadi tentunya ini sangat tidak mengenakan mata bagi para petani Jika daun terlihat seperti ini ya Jadi salah satunya adalah dengan pengendalian Hama ini ya Nah kalau jumlah anakan masih tetap sama ya Jumlah anakan masih tetap sama Dalam serung punya itu bisa sampai 12 ya 8-12 anakan Dari padi CL 284 ini Nah sementara padi ini lagi Lahan ini lagi di posisi dalam pengairan ya Jadi posisi pengairannya adalah pengairan intermittent ya Sewaktu-waktu Jika Padi ini membutuhkan Cepat kita Antisipasi juga untuk proses pengairannya Karena kenapa Jika terlalu kering juga Sangat membahayakan Dan sangat Mengkhawatirkan terhadap serangan hama tikus Tetapi Saya perhatikan untuk intensitas serangan hama tikus ini belum ada ya Cukup mantap lah Oke mungkin itu saja yang bisa saya laporkan Untuk padi khusus CL 284 Dan selanjutnya kita akan Oh belum ya Masih ada Saya lupa Untuk tinggi ya Untuk di minggu kelima ini Nah kita lihat Untuk tinggi ya 38 untuk daun tertinggi Tapi bisa dirata-ratakan sampai 35 cm Sampai 35 cm Dan ini cukup Perkembangannya cukup Lambat ya Mungkin dikarenakan Proses pembukukannya ya Belum dilakukan Oke selanjutnya kita akan Demplot khusus CL 220 Oke check it out Oke selanjutnya kita akan menuju ke Demplot khusus CL 220 ya Dan Saya ingat kembali Jangan lupa di subscribe Oke sahabat inspirasi petani Saat ini kita sudah berada Di demplot khusus Padi CL 220 ya Dan ini sama Usianya Dengan Padi CL 284 ya Nah inilah Salah satu penampakannya Padi CL 220 ya Kalau dilihat dari Kondisi kesehatan Dari Padi ini Ya agak Mulai membaik ya Dari Serangan Hama ya Kalau dari kondisi batang Dan anakan Sudah mulai Bertambah ya Cukup luar biasa juga Ini cukup banyak ya Untuk jumlah anakannya Ini berkisar sampai 12 sampai 18 ya 18 Anakan Dalam serumpun ini Nah untuk Proses memupukan Pada padi ini Ini belum sama sekali dilakukan Proses memupukan Sama dengan Padi CL 284 ya Nah untuk kondisi daun Itu cukup sehat juga ya Kondisi daun cukup sehat Namun Saya perhatikan Dari beberapa rumpun ini ya Dari beberapa rumpun Dari padi khusus CL 28 Eh bukan CL 220 ini ya Untuk serangan Selanjutnya itu Sangat mengkhawatirkan Dari hama pelipat daun ya Seperti ini Ini adalah salah satu hama ya Ini Di sini dalamnya ada ulat ya Nah jadi Daun seperti agak Mengkeriting ya Namanya ini hama pelipat daun Jadi kalau tidak dikendalikan Seperti inilah kondisinya ya Daun padi akan menjadi putih ya Dan ini Bukan hanya terjadi ini ya Di sini ya Tapi serung Rumpun ini ya Dan raman padi CL 20 ini Sama juga Padi CL 284 ya Namun intensitas serangannya Masih Sedang ya Tetapi Ketika tidak dikendalikan Sedini mungkin Akan sangat Membahayakan ya Bagi kesehatan Daun Padi para petani ya Terkhususnya Padi CL 220 ini Nah selanjutnya Kita akan Mengukur berapa tinggi Padi di Minggu kelima ini ya Cukup tinggi juga ya Khusus padi CL 220 ini ya Di minggu kelima Sangat berbeda ya Dengan Padi CL 284 Sementara CL 284 Itu masih dikisaran 37 ya Untuk daun tertingginya Dan rata-ratanya Sampai 33-35 cm Untuk Padi CL 284 Nah sementara Padi CL 20 ini Sudah masuk Di 49 cm ya Untuk daun tertinggi Dan bisa kita Rata-ratakan Bahwa Ketinggian Padi CL 220 ini Masuk di 40 cm Untuk Minggu kelima ini ya Cukup baik juga Walaupun Proses pengupukan Pada Kedua padi ini Belum dilakukan ya Karena Mengingat lagi Pupuk di daerah saya Langkah Dan Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Semoga Semoga Video kali ini Dapat bermanfaat Bagi para petani Indonesia Dan Untuk musim tanam Selanjutnya Bisa menjadi Salah satu Referensi Untuk memilih jenis Padi yang akan Ditanam Terkisnya Padi CL 220 Atau CL 284 Oke Sebelum video ini Berakhir Saya mengajak kembali Kepada sahabat Inspirasi petani Untuk selalu Mendukung channel Inspirasi petani Hingga sukses Dengan cara Subscribe Like Comment Dan share Sebanyak-banyaknya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam petani Indonesia